Bupati Tegal Jawa Tengah Umi Azizah langsung mengecek 4 pabrik pengolahan limbah beracun di Desa Karangdawa, Kecamatan Margasari setelah adanya laporan pencemaran lingkungan. Secara bersamaan ratusan warga pun mengeruduk pabrik dan meminta agar pabrik ditutup karena pencemaran lingkungan dianggap sudah sangat parah. Saat mendatangi pabrik yang mengolah limbah B3 jenis cair hasil sitaan Polda Jawa Timur, proses pengolahan limbah sudah dihentikan, bahkan semua limbah sudah dipindahkan ke lokasi lain. Di lokasi lain, Bupati Umi Azizah menemukan limbah yang tercecer, bahkan dibuang secara sembarangan. Salah seorang pemilik mengaku limbah yang tercecer akibat para pengrajin batu kapur menggunakan limbah B3 secara sembarangan. Kalau saya kan sesuai item, sesuai item yang ada di perizinan, saya itemnya minyak kotor sama oli bekas sama kain majun, itu aja. Kalau saya kan buat pembakaran kapur. Menindak lanjuti temuan tersebut, Dinas Kesehatan bersama Dinas Lingkungan Hidup langsung mengambil sampel air yang diambil dari sumur-sumur milik warga. Meski belum dilakukan uji laboratorium, air sumur terbukti sangat bau dan berwarna merah. Yang pasti panjerengan semuanya merasakan. Ini kita baru saat ini. Bapak Ibu yang ada di sini, anak-anak yang ada di sini, setiap hari merasakan seperti ini tentunya ya tidak nyaman. Sekiranya setelah dicek dari berbagai sisi ternyata melanggar aturan, ya kita harus melakukan tindakan. Hasil pengecekan, di desa Karangdawa terdapat empat pabrik pengolahan limbah dan semua perizinan di bawah kewenangan Kementerian Lingkungan Hidup. Jika hasil uji laboratorium menyatakan positif adanya pencemaran lingkungan, maka pemerintah Kabupaten Tegal akan melaporkan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan meminta solusi penanganannya. Diono Saifulloh melaporkan untuk NET.